P.T. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan atau UBP Merica melaksanakan penanaman pohon kayu keras di wilayah daerah aliran sungai atau dasrayu. Penanaman dilaksanakan guna mencegah longsor dan mengurangi sedimentasi yang masuk ke Waduk Panglima Besar Sudirman. P.T. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan atau UBP Merica melaksanakan penanaman pohon kayu keras di daerah aliran sungai atau dasrayu untuk mencegah longsor dan juga mengurangi sedimentasi ke Waduk Panglima Besar Sudirman. Terdapat 6.000 pohon tanaman kayu keras yang ditanam di wilayah dasrayu di desa Gumingsir, kecamatan Pagentan Banjar Negara. Ada juga pohon buah diantaranya pohon buah mangga, manggis, durian, dan alpokat, serta tanaman kopi Arabica yang cocok ditanam di lahan dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Merica Nasrul Ferry Andi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan sekaligus mencegah longsor dan juga mengurangi sedimentasi di Waduk Merica. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Siegen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan melakukan inspeksi terhadap jaringan listrik yang mengalir dari PLTA Tulis. Kami melaksanakan penanaman pohon sebanyak 6.000 pohon kepada desa Gumingsir, kecamatan Pagentan. Ini adalah wujud kami dalam rangka hari menanam pohon nasional yang kami laksanakan di kecamatan Pagentan. Kemudian dalam rangka juga siaga Natal dan Tahun Baru tahun 2024-2025 ini kami bersama PLN UP3 Prokerto melaksanakan inspeksi terhadap instalasi listrik yang mengalir dari PLTA Tulis yang ada di sini. Dan kami menyalurkan listrik kepada GI Wonosobo harapannya adalah dengan inspeksi ini kami bisa menjaga kehandalan, kemudian menyiapkan pembangkit sebaik mungkin sehingga siaga Natal dan Tahun Baru nanti berjalan dengan aman, kondusif dan lancar. Fungsional ahli PLN UP3 Prokerto Aryo Dewanto mengatakan, kegiatan ini penting dilakukan karena kondisi tanah di desa Gumingsir perlu penguatan dengan tanaman keras agar tanah tidak mudah longsor. Ini sangat berarti karena memang kontur wilayah di desa Gumingsir kecamatan Pagentan ini konturnya tanahnya lembek sekali. Jadi perlu dengan penguatan struktur tanah salah satunya dengan menanam jenis pohon keras agar tanah yang tadinya rentan longsor itu dapat semakin kuat. Sehingga harapannya tidak ada tanah longsor sehingga perekonomian masyarakat di sekitar desa Gumingsir ini semakin lebih baik lagi ke depannya. Sementara itu, asisten manajer PLTA Tulis Adi Sabutra mengatakan, penanaman pohon keras penting bagi keberlanjutan operasional PLTA. Apa peduli terhadap lingkungan dengan adanya penanaman pohon keras ini, harapannya dari kami yang kemana untuk Pemingsir ini termasuk zona 1, mudah-mudahan dengan program ini bisa menjadi solusi-solusi terkait dengan adanya pergeseran tanah yang sering terjadi di desa Gumingsir. Penanaman pohon keras diharapkan bisa menjadi solusi adanya pergeseran tanah dan longsor yang ada di wilayah Pagentan. Dari Banjarnegara, Darno, Satoli TV, mewartakan.